Untuk menyelesaikan soal dimensi 3 berikut ini, pertama kita akan gambarkan dulu bidang ACGE diwakilkan oleh bidang berwarna merah dan CFH yang diwakilkan oleh bidang dengan sisi warna biru. Selanjutnya kita akan perhatikan sudut yang dibentuk ACGE dan CFH. Pertama kita temukan ternyata ada CO yaitu garis potong antara 2 bidang, garis perpotongan 2 bidang. Nah, selanjutnya dari titik F akan kita tarik tegak lurus ke CO, sehingga kita temukan garisnya adalah garis yang tegak lurus ke perpotongan bidang yaitu garis CO adalah FO. Kedua kita akan cari juga tegak lurus dari bidang ACGE ke garis CO. Untuk menemukan hal itu kita akan perbesar bidang ACGE menjadi ACXY. Nah, dari X kita akan tarik tegak lurus ke CO, sehingga kita temukan sisinya XO. Nah, tujuan kita perbesar bidang, kita perlu memperbesar bidang karena kita perlu menemukan sebuah titik yang dapat ditarik tegak lurus ke CO. Dalam hal ini XO. Ketika kita sudah menemukan dua garis yang dapat ditarik tegak lurus ke CO, yaitu FO dan XO, maka kita dapat menyebutkan bahwa sudut antara ACGE dan CFH adalah sudut yang dibentuk oleh FO dan CO, yaitu kita berikan nama TETA. Nah, kita akan hitung TETA dengan rumus COS dari segitiga XOF. Pertama-tama, kita harus menemukan sudut sepanjang sisi yang belum kita ketahui, yaitu XO dan XF. Nah, kita akan cari dulu, GO-nya itu R akar 2 per 2 karena diagonal ruang dibagi 2, CO-nya R per 2 akar 6 yang bisa ditemukan dari Pitagoras GCO, CG-nya adalah rusuk. Selanjutnya kita akan cari XF, cari XG dulu dari rumus GO kuadrat sama dengan XG dikali GC. Nah, kita temukan XG-nya sama dengan akar 2, R per 2, XG-nya R per 2. Setelah itu kita akan cari XF, di mana XF-nya Pitagoras dari XG kuadrat ditambah GF kuadrat, yaitu yang ini. Kita akan cari XO-nya juga, Pitagoras dari GO dengan XG kuadrat, sehingga kita dapatkan akar 3R per 2 dan akar 5R, akar 5 per 2R. Nah, setelah kita temukan masing-masing akar 5 per 2R dan akar 3 per 2R, kita baru bisa mencari sudutnya dengan rumus cos yang telah kita singgung di awal. Nah, cara carinya bagaimana kita perhatikan gambar segitiga XOF yang akan kita keluarkan dari dimensi 3 di samping. XOF, kita akan cari sudut tetanya dengan rumus cos, cos theta sama dengan OF kuadrat ditambah OX kuadrat dikurang XF kuadrat dibagi 2OX OF. Ini masukkan saja angka-angkanya, karena tempatnya terbatas, maka hasil hitungannya akan kita dapatkan sama dengan 0. Maka kita dapat simpulkan cos theta yang menghasilkan 0 adalah sudut dengan nilai 90 derajat. Nah, sudut yang dibentuk, maka sudut yang dibentuk ACGE dengan CFA, kita dapat simpulkan adalah 90 derajat. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya.